Mobil-mobilan truk dengan kerlap kerlip lampu hias yang sejak sekitar sebulan terakhir terlihat banyak dijual di pinggir jalan raya kawasan kota Surabaya ini menyerap banyak tenaga kerja. Kebanyakan parajin dan penjualnya adalah mantan pekerja pabrik asal Sidoarjo Jawa Timur yang terkena PHK akibat dampak ekonomi pandemi virus Corona Covid-19. Mereka mempercantik mobil-mobilan truk yang sebenarnya sudah banyak dijual di pasar lantas menutup bagian atas baknya menggunakan lembaran styrofoam serta memasang kerlap kerlip lampu hias dengan tenaga baterai. Salah satu perajin dan juga sekaligus penjualnya adalah Laila Turkaroma perempuan lajang berusia 22 tahun itu pada Jumat malam 7 Agustus tampak berjualan di pinggir jalan raya Banyurib Surabaya didampingi ibu dan adiknya yang paling bungsu. Kakak tertua dari empat bersaudara itu mengaku mendapatkan upah Rp5.000 dari setiap unit mobil-mobilan truk dengan lampu hias yang dibuatnya. Tiap unit mainan yang terbilang tradisional tersebut lantas dijualnya seharga Rp95.000 namun hanya Rp15.000 yang masuk ke kantongnya karena sisanya untuk setoran kepada pemodal yang disebutnya sebagai juraga. Mending kita beli mainan seperti ini buat mainnya sehari-hari tidak mengganggu apa pebelajarannya kalau kena YouTube itu lupa kesehariannya main game semuanya gitu Pak. Kalau harganya bagi Bapak ini gimana Pak? Ya standar lah Pak ya harga segitu. Bagi Laila Turkaroma dan rekan-rekannya yang sempat kehilangan pekerjaan dari tempat kerjanya terdahulu menjadi perajin dan menjual mobil-mobilan truk dengan lampu hias seperti yang telah dilakukan selama sebulan terakhir dirasa dapat meringankan beban di masa sulit pandemi COVID-19. Mainan tradisional yang dihasilkannya pun menjadi alternatif bagi anak-anak yang memiliki banyak waktu senggang di rumah terlebih masih bersekolah daring. Dari Surabaya Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, Mewartakal.